Oke teman-teman kali ini kita akan berada di Banker Jazz Motor ya dan kita akan mengganti shockbacker Mioje ya shockbacker belakang shockbacker Honda ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wat afiat oke teman-teman kali ini kita akan mengganti shockbacker belakang Yamaha Mioje ya yang akan kita pakai itu adalah menggunakan shockbacker pario dan disini kita membongkar sayap atau bodi eh kapar bodi bagian kanan dan kirinya setelah membongkar di bagian bodi dan kanan kirinya kita juga akan melepas bagasinya ya bagasi ada empat baut bagasi dan kita akan menggesernya lalu dilanjutkan untuk membuka baut ya baut daripada tanki bengsinya nah disini kita tidak akan melepas secara keseluruhan bagian atasnya ya hanya saja menggeserkan menggeser tanki dan bagasinya untuk menjangkau daripada mur pengunci dudukan shockbacker bagian atas ya disini kita bisa menggunakan kunci 14 ring maupun 14 pas ya dan memang untuk jarak mainnya itu sedikit sedikit ya sedikit sulit tetapi disini yang penting kita bisa menjangkau dan bisa melepaskannya karena jika dibuka semua maka akan terlalu berabe ya teman-teman jika dibuka bagian tankinya itu akan berabe karena kita di bengkel itu berburu dengan waktu ya waktu pengerjaan yang penting pekerjaan selesai dengan baik tanpa harus menambah dan mengelur waktu ya setelah bagian atasnya terlepas kita buka bagian bawahnya dengan menggunakan kunci ring 12 teman-teman ya usahakan menggunakan kunci ring atau kunci shock nah ini adalah kunci ini adalah shockbacker penggantinya ya teman-teman yang sedikit lebih panjang daripada bawaan Mio nya ya kita pasang biasa ya seperti biasa kita pasang bagian atasnya dulu kita amankan kita kencangkan lalu kemudian nanti kita akan memasang baut bagian bawahnya ya jangan sampai kebalik teman-teman ya yang ada adatnya itu sebagai bagian belakangnya bagian sebelah dalam ya jangan sampai kebalik dan bagi sebagian orang yang asal-asalan pemasang shockbacker biasanya kebalik ya antara bagian dalam dan luarnya nah disini menginformasikan bahwa untuk penggantian shockbacker belakang untuk Yamaha Mio Mio J dan Matic Yamaha lainnya itu harus geser tanki ya teman-teman beda lagi dengan motor-motor bit ya motor bit biasanya itu bisa di hanya membuka cover body sebelah kirinya saja teman-teman ya untuk Mio J ini sedikit untuk Yamaha Mio itu sedikit ribet ya teman-teman tetapi ya begitulah pekerjaan ya begitulah resiko untuk bengkel Oke teman-teman terima kasih atas supportnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati